Di e-kinerja PKN Anda tidak muncul tombol Synchro PMM, jangan khawatir, ini solusinya. Silahkan menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan panduan atau tutorial bagaimana mengatasi masalah gagal sinkronisasi pengelolaan kinerja PKN dan i-kinerja PKN. Masalahnya adalah tombol sinkron PMM tidak muncul di i-kinerja PKN. Yang normal itu seperti ini di i-kinerja PKN kita, ketika kita klik menu SKP ya, maka muncul ini. Tombol Synchro PMM dan ada tulisan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Namun ada kalanya guru atau kepala sekolah seperti ini tampilannya, tidak ada tombol Synchro PMM. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Silahkan disimak. Ini saya ambilkan dari Pusat Informasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Nah inilah tindak lanjutnya atau solusinya ya. Untuk memperbaiki masalah di mana tombol sinkron PMM tidak muncul di i-kinerja, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pegawai memberikan data NIP yang terdaftar di CASN kepada operator sekolah. Pegawai perlu memberikan informasi NIP yang tercatat di CASN kepada operator sekolah untuk memastikan konsistensi data. Yang kedua, operator sekolah melakukan pembaruan NIP dari pegawai pada verval PTK. Ini saya tandai dengan warna kuning ya. Jadi intinya NIP yang dipunyai oleh pegawai, guru, atau kepala sekolah itu perlu di-verval verifikasi dan validasi PTK. Nah nanti operator sekolah pasti tahu bagaimana cara verval PTK ya. Setelah menerima data NIP dari pegawai, operator sekolah harus melakukan pembaruan NIP pada sistem verval PTK agar data yang tercatat menjadi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pegawai. Yang terakhir, tunggu waktu proses dalam waktu beberapa hari setelah permanjaan NIP dilakukan, guru dapat melihat tombol sinkron PMM di e-kinerja. Proses permanjaan NIP memerlukan waktu untuk disinkronkan dengan e-kinerja. Oleh karena itu diperlukan sedikit kesabaran untuk menunggu proses tersebut-sebut. Jadi intinya bahwa ketika tidak muncul tombol sinkro PMM, maka NIP pegawai itu bisa kepala sekolah atau guru itu perlu di-verval ya. Nah setelah di-verval, tidak serta-merta langsung ya muncul tombol itu perlu menunggu beberapa hari ya untuk disinkronisasi oleh admin pusat. Ya biasanya ya sekitar 3 hari ya itu di luar hari libur ya. Ya paling lama sekitar seminggu nanti insya Allah sudah muncul tombol sinkronisasi PMM setelah di-validasi. Oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.